Kita menuju berita yang pertama, Pemirsa. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, musnahkan 74,17 gram narkoba jenis sabu serta 4 butir ekstasi. Hasil pengungkapan kasus sejak tanggal 5 hingga 11 Maret lalu, beberapa narkoba yang dimusnahkan tersebut masuk ke sampit melalui jalur jasa ekspedisi. Pemusnahan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan di halaman Mapolres Kota Waringin Timur dan dipimpin oleh kasat narkoba AKP Imade Rudian. Total yang dimusnahkan adalah 74,17 gram sabu dan 4 butir ekstasi. Barang haram memabukkan senilai 200 juta rupiah lebih tersebut didapat dari 8 orang tersangka yang ditangkap sejak tanggal 5 hingga 11 Maret lalu. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba dites menggunakan alat khusus. Itu untuk memastikan jika barang bukti yang dimusnahkan adalah narkoba asli. Disaksikan oleh para tersangka, pemusnahan narkoba dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang telah dicampur dengan jad kimia, sehingga narkoba hancur dan tidak bisa digunakan kembali. AKP Imade Rudia mengatakan, saat ini pengiriman narkoba ke Sampit sudah ada yang dilakukan melalui jasa ekspedisi, di mana pengirim dan penerima barang tidak saling kenal. Hal itu akan menjadi perhatian serius jajaran satres narkoba Polres Kota Waringin Timur dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba. Sekarang modus operandinya sudah bervariasi modus operandinya. Mereka banyak belajar, banyak membelihat situasinya, perkembangannya untuk mendapatkan barang itu dengan banyak cara, dengan banyak modus operandinya melakukan. Baik itu pengirimannya, melalui kurir, melalui jasa-jasa dengan cara menaruh tempat tertentu barang itu dan baru diambil. Satu sama lain tidak mengenal kadang-kadang. Nah itulah jaringan narkotika. Berupaya untuk mengelabui petugas itu begitu caranya. Atas perbuatannya, kedelapan tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, INews melaporkan.